Assalamualaikum teman-teman Tau gak kamu apa itu zakat? Zakat itu artinya bersih dan juga suci Termasuk rukun Islam ketiga Wah teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes Hari ini kita belajar tentang zakat fitrah Apa itu zakat fitrah Ustaz Danafiha? Lah zakat fitrah adalah zakat diri atau zakat badan yang biasa dikeluarkan pada bulan Ramadan Dalam bentuk makanan kongkok Nah hari ini Ustaz Bawa apa teman-teman? Ini adalah beras Ayo kita belajar menimbang beras yang digunakan untuk zakat fitrah Seberat 2,5 kg Ayo kita menimbang beras yang digunakan untuk membayar zakat fitrah Seberat 2,5 kg Setelah ditimbang Kita bajakan niatnya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Nah setelah dibacakan niat Berat berasnya bisa kita bagi-bagikan kepada siapa saja Kepada orang-orang yang berhak menerimanya Di dalam kitab fikir halaman 10 Sudah dijelaskan siapa saja orang yang berhak menerimanya 1. Orang fakir Nah teman-teman sudah mengerti semuanya Sampai disini pembelajaran kita hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih